Tertanggap pangan memperdaya korbannya, 4 komplotan pelaku hipnotis menjadi sasaran amuk masa di kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara, aksi kawanan curanmor menggasak 2 sepeda motor di area parkir rumah kos terekam CCTV di Celincing, Jakarta Utara. Gagal melarikan diri akibat terjebak macet, 4 pelaku hipnotis menjadi sasaran amuk masa di Teluk Pucung, Bekasi, Utara, kota Bekasi. Para pelaku yang mendarai mobil ini tertangkap tangan menghipnotis pengunjung sebuah minimarket di kota Bekasi. Modusnya, pelaku memperdaya korbannya dengan iming-iming akan memberikan sumbangan masjid 300 juta rupiah. Usai merusak gembok pagar, 2 pelaku curanmor masuk ke area parkir rumah kos di Celincing, Jakarta Utara. Pelaku dengan leluasa memilih dan membawa kabur 2 unit sepeda motor milik penghuni kos. Peristiwa serupa pernah menimpa penghuni kos lainnya tahun lalu akibat pagar rumah yang jarang digembok. Kedapatan bertransaksi narkoba, 3 orang digerbek polisi di sebuah rumah kontrakan di Tarandam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Petugas menyita barang bukti 3 paket sabu beserta alat hisap dan gula batu diduga untuk mengoplo sabu sebelum dijual. Diketahui seorang pelaku merupakan bandar narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi.